Lardingin kembali menerjang rumah-rumah warga di Kabupaten Lumajang, Jatimur. Sebanyak 103 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat takut rumah mereka diterjang Lardingin. Diketahui tanggul penahan di Sungai Glidik, di Sapuroreja, Tempur Sari, Lumajang, Jatimur, Jepok. Sehingga ratusan warga yang tinggal di banteran sungai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat hujan teras yang mengguyur puncak Gunung Semeru mengakibatkan tanggul di Sungai Glidik, Desa Puroreja, Tempur Sari, Lumajang, Jatimur, Jepok. Akibat jepoknya tanggul tersebut membuat warga was-was dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diduga jepoknya tanggul lantaran tidak mampu menahan terasnya debit air mengalir di sungai tersebut. Untuk saat ini dilaporkan ada sebanyak 103 kepala keluarga yang tinggal di banteran sungai tersebut memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mengingat hujan teras intensitas tinggi terus belanda di kawasan tersebut. Warga pun diimbau untuk tetap waspada mengingat banjir lahar dingin hujan Gunung Semeru sewaktu-waktu terjadi. Selain itu, warga juga saat ini masih mengalami trauma pasca jeboknya tanggul tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristwa itu. Namun masyarakat juga diharap lebih waspada terhadap terjangan lahar dingin dari puncak Gunung Semeru. Lalu tinggi, terus kondisi tanggul, pengaman warga ini sudah ambrol, kisaran panjang 50 meter. Yaitu menyebabkan hibet banjirnya tinggi, terus istilahnya melubar ke area pemungkinan jadi trauma, warga masyarakat trauma kisaran. Ya 100 rumah lah yang tadi sudah mengungsi. Ya untuk sementara, nanti malam sudah tidak berani tidur di rumah. Dari Lemajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.